Ya pemirsa lahan kosong di belakang komplek Bayangkara Permai Jalan Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya, Kepalatan Kubur Raya terbakar. Warga komplek merasa takut tinggal di rumah untuk sementara waktu lantaran api terus membesar. Beginilah kondisi lahan kosong di belakang komplek Bayangkara Permai Jalan Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Senin Dinihari. Pasalnya api semakin mendekat ke pemukiman warga yang jaraknya sekitar 20 meter dengan dinding pembatas perumahan. Agar tidak menjalar ke perumahan, warga sekitar bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Salah seorang warga, Lukas mengaku takut berada di dalam rumah sementara waktu karena api semakin mendekati rumahnya. Bahkan dirinya berencana mengungsi ke rumah keluarga terdekat karena khawatir api menjalar ke rumah. Amat kebakaran bukan dari sini, dari belakang. Titiknya ada belakang, Sabtu sudah mulai. Malamnya sudah redah, pagi tidak ada hidup, siangnya hidup lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sudah berapa jam memadamkan ini, Bang? Saya dari siang sudah tidak tahu berapa jam, tidak dihitung. Ini pemadaman pakai manual ya? Tadi sudah pakai mesin, dikepung. Cuma sananya tidak disiram. Tidak sampai. Jadi warga sekarang pakai manual. Pakai ember itu ya? Ya, pakai ember manual semua. Begitu juga dengan Dede, yang bersama-sama warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Blok A, Blok B sudah aman. Cara tembus kini, apa? Yang depan, Klikandi itu. Dipadamkan, belakang rumah depan juga sudah dipadamkan. Nah ini timbul lagi. Ini dari kapan, Bang? Ini dari kapan? Ini dari kemarin. Sabtu. Sabtu. Tidak lama berselang, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan ikut memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya membantu warga memadamkan api yang semakin membesar karena tiupan angin. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UU Junior AI News melaporkan.